Mari kita buka Ini khal Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Siapakah Syekh Abdul Qadir? Syekh Abdul Qadir Jailani Adalah seorang durriyatun nabi S.A.W Dari garis bapaknya dia keturunan Sayyidina Hasan Dari garis ibunya dia keturunan Sayyidina Hussein Jadi masih keturunan Rasulullah Muhammad S.A.W Dan beliau diberi gelar oleh Allah S.W.T Sebagai Sultanul Awliya Ila akhir jaman Ila yaumil qiyamah Sebagai Sultanah para wali-wali Sampai ke yaumil qiyamah Tidak ada yang mendapat gelar Sultan Kecuali Syekh Abdul Qadir Jailan Jailani Pangkat kewaliannya Utbul Ghaz Tapi jabatannya itu sebagai Sultanul Awliya Sampai yaumil qiyamah Paham? Paham? Raja nak para wali-wali Di jaman anjir nak hirup Sampai ke yaumil qiyamah Eta Syekh Abdul Qadir Jailan Jabatannya Sultan Derajat kewalian nak hirup Derajat kewalian nak hirup Kutbul Ghaz Nang Kutbul Ghaz Dengkot nak para wali Di jaman behera Kutbul Ghaz nak Ngan jabatannya nak Sultan Tidak ada yang melebihi kewalian Syekh Abdul Qadir Jailani Dari semenjak masa beliau Sampai yaumil qiyamah Tidak ada Sampai sekarang pun Tidak ada Ini ibu beredar Ada Oknum Habib Yang mengagumkan eyang-eyangnya Yang mengatakan eyangnya itu Ketinggian kewaliannya Melalui Syekh Abdul Qadir Jailani Katanya begitu Syekh Abdul Qadir Jailani Masyur di dunia Tetapi nanti di akhirat kewaliannya Kalah oleh eyangnya Oleh eyang aneh Kata begitu ngomongnya Kalah kewaliannya oleh eyang aneh Oleh fakih mukodam Itu dusta Itu bohong Itu halusinasi Oknum-oknum Habib Demen sekali Mengagum-ngagumkan eyangnya Sehingga seolah-olah Tidak ada kewalian yang lebih tinggi Kecuali eyangnya Bahkan Dalam hal pikir sekali Bang Eyangnya dianggap melebihi Kealiman Imam Syafi'i Dalam Madhab pikir Itu dusta Itu tidak terbukti Begitu pula Dalam hal ruhannya Derajat ruhannya Derajat spiritual Seolah-olah Hanya eyang bayalawi Hanya eyangnya Para hadib Yang lebih tinggi Daripada seluruh waris Dalam dunia Mengapa Karena mereka bilang Bahwa eyangnya Fakih mukodam itu Israq mi'rajnya Setiap hari 70 kali Mengalahkan Israq mi'rajnya Rasulullah Muhammad S.A.W Percaya tidak? Tidak Percaya tidak? Tidak Dusta Bohong Nabi Muhammad Sayyidul Makhlukat Eyangnya Para duriatun Nabi Eyangnya Wali Sama Israq mi'raj Hanya Satu kali Tetapi O'lum Habib Mengatakan Eyangnya tersebut Bisra' Israq mi'raj 70 kali Setiap hari Aneh tidak? Begitu Kebiasaan Oknum Oknum Ba'alawi Seperti apa Yang dikatakan Oleh Imam Al-Bajali Dalam kitab Iha'un Mudin Seringkali Oknum Ba'alawi Dari dulu Sampai sekarang Selalu Mengagungkan Eyangnya Eyangnya Lulhurnya Dan Akibatnya Apa? Karena Anak cucunya Didokrin Dengan segala Macem Kelebihan Eyangnya Sehingga Merendahkan Wali yang lain Sehingga Tidak Sadar Keturunan Keturunannya Menjadi Takabur Mayoritas Oknum Oknum Sombong Wujud Mengapa? Karena selalu Diceritakan Tentang Kehebatan Eyangnya Yang melebihi Yang lain Sehingga Cucu-cucunya Ketika itu Yang imannya Masih lemah Yang bibit Kesomongannya Masih ada Bukan makin Tawaduk Tetapi Makin Sombong Maka Wajar Ada Oknum Habib Jika bicara Selalu Nantang Orang Selalu Menghina Orang Selalu Mencacik Maki Orang Selalu Merendahkan Orang Mengapa? Karena Karena Merasa Dirinya Keturunan Dari Yang paling Termulia Di alam Dunia Dan Di Indonesia Paham 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 Fakta Ini Fakta Presiden Dihina 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 Ulama NU Dicacimaki Organisasi NU Dihinakan Tidak ada Yang hebat Di matanya Kecuali Aneh Dan yang aneh Sombong Dan Takap Sipat Apa Itu Sipat Apa Itu Tombong Takabur In Fis Paham Ini Harus Dijelaskan Saya Bilang Tadi Tidak Ada Seorang Wali Yang Diberi Jabatan Sultan Ulia Diakui Oleh Seluruh Ulama Sedunia Diakui Oleh Ahli Ahli Kawalian Diakui Oleh Seluruh Imam Diakui Oleh Para Ahli Supi Kecuali Sultanir Awliya Syekh Abdul Kodir Jayalan Eh Tiba-tiba Muncul Ada Oknum Ba'alawi Yang Kawaliannya Katanya Melih Syekh Abu Kodir Syekh Abu Kodir Masur Di Alam Dunia Tapi Yang Aneh Pakih Bukodam Nanti Paling tinggi Derajatnya Di akhirat Masuk Akal Tidak Bohong Terus Masa Nabi Muhammad Kalah Oleh Pakih Bukodam Yang Tiap Hari 70 Mikroj Masa Iyah Paham Tidak Masuk Akal Tidak Percaya Tidak Tidak Mungkin Seorang Nabi Muhammad Dikalahkan Kemuliaannya Mujizatnya Oleh Seorang Manusia Biasa Betul Betul Kan Aneh Aneh Sekali Ngalamun Netan Gitu Sehingga Neta Kurang Jajan Maka Bu Ini Menjadi Pelajaran Bagi Kita Awas Hati-hati Jangan Pernah Terlalu Mengagumkan Leluhur Kita Kepada Anak Kita Yang Masih Lemah Imannya Jangan Terlalu Mengagumkan Leluhur Kita Kepada Anak Yang Masih Belum Kuat Imannya Karena Kenapa Dihat Khawatirkan Akan Menimbulkan Kesombongan Bagi Anak Kita Sehingga Ketika Anak Kita Sombong Dia Bukan Makin Dekat Dengan Allah Tetapi Akan Makin Jauh Dari Allah Dari Allah Oleh Karena Itu Bu Para Wali Sombong Ibu Tahu Wali Sombong Siapa Bo Wali Sombong Itu Siapa Wali Sombong Itu Sembilan Wali Allah Penyebar Agama Islam Di Indo Wali Sombong Itu Semua Derajatnya Kutub Wali Kutub Ahli Tarekat Duryatun Nabi Kecuali Dua Wali Sombong Yang Bukan Duryat Nabi Sunan Ampel Duryat Nabi Sunan Gunung Jati Duryat Nabi Sunan Giri Duryat Nabi Sunan Kudus Duryat Nabi Ya Maulana Malik Ibrahim Duryat Nabi Sunan Bonang Duryat Nabi Wali Sombong Tidak Pernah Mengajarkan Kepada Anak Keturunannya Mengagung Mengagungkan Dirinya Dan Mengagung Mengagungkan Keluhurnya Kecuali Mengagungkan Allah Wali Sombong Selalu Mengajarkan Kepada Keturunannya Mengagungkan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Wajar Keturunan Wali Sombong Semenjak Wali Sombong Berdiri Menyebarkan Agama Islam Sampai Saiki Sampai Sekarang Keturunannya Tidak Ada Yang Takabur Tidak Ada Yang Sombong Kenapa Sebabnya Karena Wali Sombong Dan Keturunannya Selalu Mengagungkan Allah Mengajarkan Agar Keturunannya Mengagungkan Allah Dan Mengagungkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Jadi orang Yang Tak Kabur Paham Paham Bu Jadi Bu Mengajaran Mbak Budak Anak Orang Nuk Kudu Diagungkan Tidak Allah Manusana Nabi Muhammad Maka Keturunan Wali Sombong Terkadang Disembunyikan Nasadnya Oleh Wali Sombong Turunannya Banyak Yang Tidak Tahu Catatan Nasadnya Alam Menitanya Bah Hari Orang Turunan Mana Biasana Turun Wali Sombong Taradras Nasadnya Ditulis Tara Ayah Ma Ayah Nanti Sumputkan Catatan Nasadnya Anak Naja Dikiai Kakarak Bebeja Kapam Majikana Indung Dia Indung Dia Anak Orang Nges Dikiai Ketur Turunan Wali Sombong Tidak Ada Yang Mencaci Maki Pemerintah Tidak Ada Yang Menghidat Presiden Tidak Ada Yang Menghidat KIAI NU Tidak Ada Yang Menghidat KIAI Peribumi Paham Hampir Semua Keturunan Wali Sombong Menjadi Ulama Nusantara Menjadi Ulama Peribumi Yang Tawadok Banten Kalau Tidak Dibimbing Tidak Dipimbing Oleh Ulama Nusantara Oleh Ulama Peribumi Tidak Seperti Ini Orang Banten Betul Bagaimana Dasatnya Sultan Maulana Aslan Bagaimana Dasatnya Sinan Gunung Jati Bagaimana Dasatnya Keilmuan Sultan Maul Yusuf Sultan Muhammad Nasir Lattuin Banten Sultan Maulana Nama Fakir Mahmud Abu Qadir Sultan Maulana Abu Mahli Ahmad Sultan Maulana Agung Pertayasa Dan Kebawahnya Bagaimana Dasat Dan Imunan Karamahnya Tetapi Mereka Tidak Mendidik Keturunan Untuk Stam Sombong Dan Takab Takabur Tapi Ari Oknum Nama Ayabe Bu Ayabe Oknum Mana Oknum Nama Ayabe Takabur Ayabe Ngang Etam Harana Gek Variasi Tetapi Ketakaburan Mereka Tidak Dipiralkan Ketakaburan Mereka Tidak Dipertonton Kan Di podium Podium Sehingga Setakabun Apapun Tidak Dicontoh Oleh orang Lain Paham Paham Tidak Beda Bu Pak Awas Parakyai Sasah Keturunan Ayabe Nusombong Oknum Ngeran Ngan Beda Ayah Nusombong Ditiruk Dipiralkan Dicontohkan Sehingga Dicontoh Kubatur Nih Nusombong Ayah Nusombong Nusombong Nantedipiralkan Ticocorokan Di napodium Sehingga Kesombong Nantediputurkan Kubatur Dosa Mana Dosa Jawa Yang Kesombong Nanya Takaburnya Ujungnya Dipiralkan Di panggung Sehingga Dicontoh Orang 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 Lain Wajar Loba Oknum Orang Banten Oknum Nak Lain KB Oknum Orang Banten Oknum Orang Indonesia Nupi Piliun Angas Arogan Kasar Betul Tidak Betul Tidak So Jawara So Jago Pok Kurang Karena Ayah Oknum Habib Yang Dicontoh Kesombongan Di depan Om Sehingga Ditiru Oleh Mereka Mereka Yang Tidak Tau Di depan Otak Betul Tidak Kemaksiatan Yang Dipertonton Lebih Besar Dosanya Dari Kemaksiatan Yang Disembunyikan Mengapa Karena Kemaksiatan Yang Dipertonton Kan Akan Diikuti Oleh Orang Lain Betul Tidak Betul Tidak Arti Bu Maka Wajar Kalau Keterunan Keterunan Wali Songo Saat Ini Sudah Bersatu Sudah Mulai Bangkit Menjaga Keutuhan Negara Republik Indonesia Keterunan Wali Songo Sudah Diwadahi Dalam Sebuah Organisasi Bernama Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabi Lillah Laskar Sembilan Wali Allah Sahak Wali Songo Perjuangan Wali Songo Indonesia Nga Hicik Aina Para Keterunan Wali Songo Nga Ayah 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 Wajar Tapi Sudah Sudah Ada Wadahnya Yaitu Dalam Perjuangan Wali Songo Indonesia Nah